kan narasumber kita pada pagi hari ini yakni Kaidam Azhari yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat amin amin ya rabbal alamin dan tak lupa juga yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan para siswa dan siswi level 4 sampai dengan level 6 yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat dalam menuntut ilmunya amin 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 ya rabbal alamin puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahuwata'ala yang dimana Alhamdulillah kita berterima kasih kepada Allah telah diberikan beribu-ribu macam nikmatnya nikmat iman nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa berkumpul bertemu dan bertatap muka secara virtual di hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 untuk acara program literasi digital yang bertujuan membangun kreativitas dan berpikir kritis siswa melalui literasi digital salawat seiring salam tak lupa juga kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang seperti sekarang ini minat dulu mati lannur baik anak soleh-soleha sebelum acara ini kita mulai izinkan Miss Sylvie akan membacakan susunan acara pada kegiatan pagi hari ini acara yang pertama yaitu pembukaan acara yang kedua doa pembuka acara yang ketiga sambutan kepala sekolah acara yang kelima tanya jawab acara yang keenam doa penutup baik anak soleh-soleha kita meningkat acara selanjutnya yaitu doa pembuka mudah-mudahan dengan doa pembuka ini acara yang kita lakukan pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat amin amin rabbal alamin pada kesempatan ini doa pembuka akan dipimpin oleh Ananda Nadira Ghani Zahira dari kelas 51 pada Ananda Nadira dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh marilah teman-teman sebelum mulai kegiatan hari ini kita membaca surah al-fatihah dengan kita membacanya semoga kegiatan hari literasi digital berjalan dengan lancar dan sukses al-fatihah Auzubillahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah terima kasih Ananda Hadira semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah cara kita dapat berjalan dengan lancar baik anak soleh-soleha kita meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Sherly Marlinda SPD kepada Ibu Sherly saya persilahkan terima kasih Miss Sylvie sama-sama Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anakku semua Alhamdulillah semangatnya luar biasa semangatnya luar biasa baik Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobilalamin Wassalatu Wassalamuala Ashrafil Anbiya SHI SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Kaligus Ketua Panitia Literasi Digital yang Ibu sayangi dan banggakan Bapak Ibu Guru semua dari kelas 4, 5, dan 6 dan yang saya hormati Kak Idam selaku narasumber pada kegiatan Literasi Digital Anak pada hari ini Assalamualaikum Kak Idam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Kak Sherly Salam kenal Kak Idam Salam kenal Kak Sherly Sehat selalu Masya Allah Alhamdulillah Bisa bertemu pada kegiatan kali ini Senang sekali Alhamdulillah Dan yang Ibu sayangi dan banggakan semua anak-anak kelas 4, 5, dan 6 yang semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Ya Rabbala Alam Ya Rabbala Alam Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan literasi digital secara virtual ini Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita umatnya dari zaman dari zaman Zahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini semoga syafaatnya melimpah kepada kita semua sebagai umatnya Salawat dan salam juga tercurahkan kepada keluarganya sahabatnya dan kita semua sebagai pengikutnya Amin Ya Rabbala Alam Amin anak-anakku yang ibu banggakan kelas 4, 5, dan 6 Alhamdulillah anak-anakku pada tahun lalu Sekolah Dasar Islam Allah Hasanah sudah mulai mengadakan literasi yaitu kita mengadakan literasi sains karena kami tahu pentingnya penanaman literasi untuk ananda semua karena literasi dapat membuat ananda semua menjadi anak-anak yang cerdas secara akademik dan memiliki pola pikir kritis dan logis Masya Allah Maka pada hari ini hari Selasa 15 Maret 2022 SDI Nur Hasanah mengadakan kembali kegiatan literasi yaitu literasi digital anak dengan tema membangun kreativitas dan berpikir kritis siswa melalui literasi digital yang insya Allah pada hari ini literasi digital ini akan disampaikan langsung oleh Kak Idam selaku penggiat literasi digital anak yang sudah berada di tengah-tengah kalian semua anak-anakku yang hebat dengan adanya kegiatan literasi ini ibu berharap ananda menyimak dengan baik karena kegiatan literasi digital ini dapat membekali ananda semua dalam berinteraksi di ruang digital baik dari segi etika kemampuan keamanan dan budaya digital karena ini adalah pengetahuan dan wawasan yang sangat bermanfaat sekali untuk ananda terapkan untuk ananda terapkan ananda terapkan dengan baik pada masa sekarang ini yaitu terutama di masa pandemi ini maupun di masa yang akan datang semoga ananda dapat bijak dalam penggunaan teknologi digital yang ananda gunakan saat ini mungkin ini ini saja yang dapat ibu sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat ya wawasan warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu Sherly atas sambutan yang telah disampaikan dan anda semua bisa mengimak dengan baik dan mendapatkan ilmu yang sungguh luar biasa ya ibu Sherly pada zaman sekarang ini iya benar sekali ini ya Sylvie baik nak karena sepertinya sudah tidak sabar nih untuk mendengarkan apa sih itu literasi digital ya bu ya betul sepertinya sudah tidak sabar nih mendengarkan langsung pemaparan dari kakak idam oke baik nak untuk acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan belum kita lanjut pada acara inti kita pada hari ini ini ingin berpesan kepada kalian jika nanti ketika kak idam menyampaikan maka kalian menyimak dan mendengarkan dengan baik dicatat apa yang telah disampaikan dan jika kalian ingin bertanya kepada kak idam silahkan dicatat pertanyaan kalian agar nanti ketika sesi tanya jawab kalian sudah siap untuk menanyakan apa yang ingin kalian tanyakan ya siap anak soleh-soleha untuk mendengarkan kak idam siap siap masya Allah alhamdulillah semangat nanti harus semangat siap banget masya Allah alhamdulillah oke sebentar ya nak sebelum kita ke acara inti miss ingin memperkenalkan dulu nih kak idam itu siapa sih ya karena pepatah ada yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang ya itu tidak ya betul ya ya kak idam ini adalah sebagai penggagas literasi digital anak lain itu juga kak idam sebagai pemerhati anak dan pegiat digital nah sebelumnya kalian boleh juga nih follow instagramnya kak idam jika kalian punya instagram boleh di follow instagramnya kak idam oh iya kok lagi saya pegang instagram ya jadi yang kalian kalau kalian punya instagram boleh di follow et idam azhari kemudian jangan lupa follow juga IG nya literasi digital anak ya jika kalian sudah selesai kegiatan ini boleh nanti di akhir kalian langsung wah tadi suruh follow IG nya apa ya siapa ya nah boleh kalian cari ya IG nya dan terakhir tak lupa juga misingatkan jangan lupa follow IG nya sekolah kita tercinta yaitu etnuha jangan sampai sekolahnya di nuha tidak tahu IG nya nuha nuha juga punya sekolah siap miss oke terima kasih jangan lupa ya di follow kak idam aja sudah follow masa kalian yang sekolah di nuha belum follow IG nuha aku udah kakaknya lupa aku mau follow nuha selu ya miss iya aku dah selu oke jangan lupa ya miss tunggu follow kalian oke terima kasih anak soleh-soleha jangan lupa di follow ya oke karena kalian sudah tidak sabar mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber kita pada pagi hari ini yaitu kak idam azhari maka langsung saja acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada kali ini yaitu kak idam azhari kepada beliau saya persilahkan ya terima kasih kak suara saya jelas ya jelas ya jelas ya alhamdulillah bismillah rupiah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat pagi adik-adik kak Shirley kepala sekolah kak merah ya direktur program dan tadi ada wakil kepala sekolah alhamdulillah pagi ini saya kak idam dan nanti sore ada kak seto ya dan jangan lupa juga follow juga instagramnya kak seto at kak seto sahabatanak jangan lupa ya pagi ini adalah program literasi digital SD ini merulasana dengan topik membangun kreativitas dan berpikir kritis siswa melalui literasi digital gitu ya hari ini pagi ini kelas 4 sampai kelas 6 nanti sampai pukul jam 12 siang kalau tidak salah dan besok kelas 1 sampai kelas 3 juga banyak ya ada 165 siswa ya kak silvi ya alhamdulillah ya betul kak alhamdulillah kak by the way hari ini ada acara sekolah atau apa kak silvi atau adi-ade yang lain enggak ya bebas ya izin kak idam sampai 10.30 bukan sampai jam 12 oh iya 10.30 kalau saya santai aja sampai sebenarnya juga boleh tapi kan tergantung adek-adek ya karena literasi digital ini enggak melulu belajar digital learning bagaimana digital skillsnya tapi juga ada digital wellness gitu ya jadi bagaimana kita berhadapan dengan gadget gitu ya laptop kenapa handphone ya jangan terlalu lama ada waktu istirahatnya ya adi-adek ya mungkin satu jam kalau kakak itu satu jam berhenti satu jam berhenti satu jam berhenti jadi enggak pernah kakak itu sampai 2 jam lebih langsung karena kan kita perlu penyegaran ya kalau enggak segar bagaimana kita bisa berpikir kritis ya critical thinking oke santai aja ya adi-adek ya oh yang bertanya langsung boleh bertanya jadi enggak perlu di akhir acara nanti terburu lupa izin kakak share materinya ya izin share oh ya kakak juga di ini ya di lembaga perlindungan anak perlindungan anak Indonesia bersama Kak Seto Kak Seto ketua umumnya Kakak di ketua bidangnya nanti kalau adi-adek berkesempatan ke Jakarta oh ya ini tanggerangnya tanggerang kota atau dimana ya Kak Silvi Siluduk Anggerang kota Oh Siluduk Oh Siluduk dekat Kak Ida bisa disampaikan maaf bisa disampaikan kepada kita tujuan dari LPAI itu apa oh iya biar anak-anak juga mengetahui mungkin ya oke jadi sebelum kakak maafarin ya jadi santai aja ya materi ini kan panjang sekali nanti program literasi digital itu enggak harus hari ini gitu ya jadi kampenya ini harus terus menerus lifetime ya tidak bisa setahun terus menerus ya karena teknologi begitu cepat ya trennya begitu cepat dan perubahan juga begitu cepat sekarang ada metaverse pula gitu ya jadi LPAI itu lembaga perlindungan anak Indonesia kantornya ada di Kemensos RI Jalan Salimbaraya di gedung aneka bakti lantai 3 silahkan adik-adik berkunjung ke sana bisa bertanya langsung kekasih top perihal kekerasan terhadap anak perihal bullying perihal ya macam-macam pokoknya perihal mengenai anak ya tentunya didambengi oleh orang tua atau wali ya gitu ya jadi kalau misalnya ada pengaduan ya pengaduan mengingat misalnya kekerasan terhadap anak ya atau kekerasan seksual terhadap anak mohon maaf langsung bisa DM ke IG-nya lpai at lpai.id langsung aja ya nanti kita tanggapi nanti LPA daerah akan menanggapi di mana posisi adik-adik misalnya di Tangerang perlu di akhir acara nanti takut lupa gitu ya tampil ya itu sudah biasa jadi nggak perlu adik-adik marah-marah kok HP-nya error laptop-nya ngeheng gampang ada solusinya solusi gampang restart aja gitu ya tapi dengan berbekih kritis mungkin HP-nya bisa di oprek laptop-nya bisa di oprek misalnya Windows-nya ngeheng langsung di oprek nggak perlu kita langsung datang ke tempat servis coba di oprek-oprek 2 ini kan kelas 4 sampai kelas 6 ya saya pikir sudah berpikir kritis berpikir secara mendalam radikal quote on quote bukan radikal yang lain tapi radikal berpikir secara mendalam oke coba saya kakak share lagi ya karena kakak menggunakan sudah tambah oke oke adik-adik yang saya sayangi di SDI Nurul Hasanah Pangurang ya cileduk tepatnya pagi ini kakak akan tabahkan literasi digital digital anak ya dengan subtopik membangun kreativitas dan berpikir kritis siswa tentunya adik-adik melalui literasi digital oke ini logonya ya literasi digital anak ini penggagasnya saya kakak pribadi dengan kak Seton dari tahun 2019 tentunya payung dosarnya itu literasi digital yang kak merah tergabung di yang mana kominfo ya kalau tidak salah ya kamera ya ya benar kak jadi ini subnya ya kan banyak program literasi digital begitu luas ya jadi tidak bisa peran dari pemerintah sendirian perlu komunitas-komunitas perlu NGO kita bantu ya kakak punya pengalaman literasi digital di kakak pengalaman kakak 26 tahun IT ya waktu di Panasonic tahun kalau tidak salah 2000 kakak sudah mulai itu adik-adik mulai program literasi digital jadi kakak sudah tahu dari tahun 98 ya adik-adik sudah lahir belum? belum kak belum jadi literasi digital di sana waktu itu ya kakak cerita sedikit ya bagaimana itu korporasi bagaimana keamanan networknya bagaimana orang tidak mengklik sembarangan di situ ada kampanye-kampanye poster ditempel di pabrik-pabrik akhirnya apa dengan program literasi digital di sana akhirnya tingkat virus berkurang virus komputer terus tingkat fraud berkurang jadi lebih disiplin pula karena ada pembatasan-pembatasan tidak boleh masuk ke ruang HR sembarangan tidak boleh masuk ke produksi A tidak boleh masuk sembarangan produksi B ada batchnya jadi literasi digital ujung-ujungnya disiplin ya meningkatkan disiplin etika bagaimana etika berinternet ada namanya net ticket net ticket dulu waktu dulu hanya di email bagaimana kalau huruf besar semua dianggap marah dia dulu email ya net source kalau tidak salah belum ada waktu itu ya jadi lebih cenderung ke email oke adek-adek jadi ada ini ya ada saya pribadi kakak pribadi dan kakak itu ada 6 pendekatan adek-adek ya pertama secure your identity untuk literasi digital anak pasiennya di payung ada literasi digital terus kedua company your job ini seharusnya dengan orang tua ya jadinya harus didampingi ya jadi anak-anak ini kan menurut undang-undang pelindungan anak ya umur 18 tahun kebawah harus didampingi oleh orang tua atau wali ketiga wise while online bijak ketiga online pikir-pikir dulu sebelum di share kemana-mana tidak perlu guru-guru keempat learn from trust in solstice jadi belajar dari sembur-sembur terpercaya seperti dari Noah School dari apa lagi ada adek brandly mungkin ya sekarang sering pakai brandly anak-anak SD ya brandly apalagi brandly kan sudah paham adek-adek misalnya apa ada google classroom ada google meet apalagi ada google drive gitu ya kan setiap hari belajar dengan google meet mungkin dengan ditemani oleh google classroom google apalagi mungkin zoom juga gitu ya pasti ada-ada sudah paham kelima be a role model artinya orang tua atau wali atau guru menjadi model model untuk adek-adek ya karena beliau sudah bijak adek-adek harus contoh nih modelnya model guru atau orang tua atau wali ke-6 terakhir think before posting jadi pikir dulu sebelum kita posting sebelum kita berkomen sebelum kita upload gitu ya sebelum kasih komen ke beberapa medsos dan sebagainya dan sebagainya dan ada sembilan butir kerangka kerja literasi digital anak yang kita buat ya bersama Kak Seto pertama keamanan digital ya bagaimana pastinya adek-adek di laptop kan pakai password ada nggak di sini yang laptopnya nggak pakai password langsung plong aja ayo penyi tangan siapa ayo saya PC pak login langsung saya PC pak saya juga ada yang nggak pakai password nggak pakai password saya pakai password password saya tidak saya tidak pakai password saya juga tidak saya juga tidak saya juga tidak mulai sekarang pakai password ya kenapa kakaan juga pakai password seandainya laptopnya hilang bagaimana gitu ya laptopnya hilang pakai PC pak mana bisa hilang kalau dipakai teman lain bisa hilang gitu ya artinya jangan terlalu sulit ya tapi harus strong password sayangnya strong password maksudnya apa ada mengandung karakter mengandung huruf angka huruf besar saya passwordnya udah pasti udah hafal banget Alhamdulillah sekarang kan HP ada pakai fingerprint gitu ya yang baru ya ada nggak HP pakai fingerprint ada saya pakai fingerprint atau langsung aja pakai fingerprint saya pakai yang Facebook saya pakai password semua pak luar biasa Alhamdulillah itu hebat-hebat ya kak Silvi luar biasa luar biasa aduh pakai face recognition pakai fingerprint pakai pin juga mungkin tapi jangan terlalu banyak ya artinya apa karena HPnya kan terbatas kemampuannya kakak pernah setting 2-gitu setting Facebooknya di password akhirnya panas dan rusak jadi passwordnya cukup harus dilihat berpikir kritis apakah perlu password berlapis-lapis karena ujung-ujungnya kan HPnya bakal rusak kecuali HP ade-ade HP untuk militer yang harganya 100 juta enggak masalah bisa dibanting bisa ditebur ke laut enggak masalah ini kan HPnya ya biasa kakak HP paling berapa harganya 2 juta 1 juta terbatasan oke kedua kenyamanan digital kenyamanan seperti apa jangan terlalu lama-lama di depan HP cukup 1 jam istirahat dulu baca Al-Quran dulu baca hadis bersalawat atau mungkin sholat sholat duha di pagi hari terus bisa sholat-sholat sunnah yang lain atau sholat di kodok misalnya kemarin lupa sholat zuhur kodok aja sekarang daripada sholat sama sekali kan bisa dikodok lupa aduh kodok lupa saya sholat sebut kodok aja terus gimana balesnya karena sunnah sholat-sunnah itu penting juga untuk menutupi sholat-sholat wajib jadi bisa bersyarat setiap jam bisa sholat bersujud bersujud kita mohon ampun kepada Allah terus kita bisa minta berkah ke Allah pasti mungkin ada rahmat dari Allah terus ketiga pola asu digital bagaimana pola asu tentunya orang tua wali dan guru bagaimana orang tua wali itu mengasuh ini bukan pola asu bukan robot tapi pola asu di dunia digital keempat kecakapan digital digital skill bagaimana ada yang sudah mengerti tadi password facial recognition fingerprint terus apalagi google meets katang zoom pula nanti metaverse insya Allah program literasi digital anak ini role model tahun lalu sudah ada SD Kristen Kanaan dan sekarang alhamdulillah SD Nurhasana di Tangerang jadi sudah ada dua sekolah jadi kakak punya resource kakak sedang ajukan ke Microsoft insya Allah adik-adik di sekolah SD Nurhasana ini menjadi role model berikut nanti dengan SD Kristen Kanaan di Kemayoran jadi kan kita harus istilahnya agama kan ada Islam ada Christian ada Hindu ada Buddha jadi kita harus bersama-sama berkolaborasi dengan bermacam agama dan sekolah lain insya Allah nanti mungkin metaverse ada di Microsoft saya tidak tahu nama metaverse siapa yang di sini main Minecraft jadi adik-adik di SD Nurhasana sudah siap ya sudah siap terjun ke metaverse it's all blocks berhaya berhaya dalam mute unmute 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 it's not a mistake it's a masterpiece sudah 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 ya sudah ini tadi belum selesai ya dan Jadi seperti ini ya Roblox juga nanti Ya betul Roblox Betul sekali Roblox Bisa dijelaskan Kak Ida maaf Bisa dijelaskan Metaverse itu apa Mungkin beberapa siswa Belum paham Oh iya Nanti ada slide-nya ya Nanti slide-nya ya Ini kak Kamera tadi ya Iya maaf Ini menarik sekali ya Sudah tahu Metaverse minimal Sudah mencari-cari Di internet Metaverse itu apa sih Metaverse What is Metaverse Apa itu Metaverse Cari di Google Chrome Jadi pastinya Adek-adek itu harus Berputih kritis Secara bagaimana Cari-cari sendiri Cari-cari sendiri Maksudnya di tempat Yang terhasil Sources Google Misalnya dapat Microsoft Facebook Dan seterusnya Dan seterusnya Kelima pembelajaran Tadi sampai mana ya Kecakapan ya Kelima pembelajaran digital Tadi ya Melalui misalnya Google Meet tadi Melalui Google Classroom Terus ada Brandly Bisa di KBBI online Dan tentunya Dari sekolah sendiri Saya pikir sekolah SD Nurul Karena punya Sources ya Sources digital Yang berlimpah Setidakkan Cari-cari Silahkan tanya Guru masing-masing Adek-adek Kenam hak-hak digital Hak apa aja nih Buat adek-adek Nanti kakak jelaskan Di belakang ya Dan kakak jelaskan juga Di jam 3 sore nanti Nanti adek-adek hadir ya Pukul 3 Bagaimana adek-adek bisa Bereksplorasi Yaitu hak-hak adek Untuk bereksplorasi Tentunya didampingi oleh Orang tua Ada pola asuh di atas Ketujuh Kewajiban digital Kewajiban digital apa Seperti tadi Belajar dulu Setelah itu bisa browsing Dan seterusnya Dan seterusnya Delapan menarik nih Nanti ada PR buat adek-adek Ekonomi digital Ini paling menarik Nanti ada PR buat adek-adek Nanti kakak balik lagi Minggu depan ya PR ya Pengal kakak tagih Sembilan Pemulihan digital Contohnya apa Melalui hipnosis Mungkin melalui grafologi Pastinya Kakak cukup khawatir ya Banyak sekali Gara-gara HP Bisa hipotaktif Gara-gara HP Mungkin matanya Agak sedikit Nanti bisa minus bertambah Tentunya ada Pemulihan digital Tentunya ini dengan Klinis Klinis dan Dan tidak klinis Oke Kaka lanjut ya Tadi sudah jelaskan Kak Silpi Kakak itu pengagas Literasi digital anak Kakak 26 tahun di IT Digital marketing 16 tahun Digital startup 6 tahun Ini tidak penting Buat adek-adek Ini buat saya penting Buat adek-adek Mungkin tidak penting Dan seterusnya Dan kakak di LPI juga Dan kakak IT advisor Di beberapa perusahaan Kakak juga punya perusahaan IT sendiri Sebagai foundernya Tentunya Silahkan nanti saya share ya Kamera ya Materinya Siap-siap Nah ini Kakak sering berzoom Berzoom ria Dengan kak Seto Artinya begini Tadi 9 buktir tadi Kita ekspor terus Kita perbaiki Jadi kita ujuk-ujuk Meluarkan dokumen resmi Nanti setelah ada Project Microsoft sudah jalan Kakak dan Pak Seto Mengeluarkan dokumen resmi Karena Kak Seto Cukup wise Tidak buru-buru Tidak ada ojo ke susu Dan Nah ini menarik ya Adek-adek Nanti setelah ini Coba ya Kakak mau Buat main map Kakak mau bertanya Ke adek-adek Ini adalah Salah satu Sebenarnya literasi digital itu Sudah ada pada zamannya Socrates Siapa yang tahu Socrates Siapa Socrates Socrates hidup di 470-399 B.C. Sebelum Masehi Bayangkan sebelum Masehi B.C. B.C. Kena salah Before Christ Kalau Christ kan Satu Masehi Filsul Filsul dari Masehi Ya betul Ada yang tahu Socrates Siapa? Ada Socrates Sudah ada Aristoteles Ada apa lagi? Dari serangkai Plato Kan gurunya itu Plato Di bawah Plato ada Socrates Setelah itu ada Aristoteles Dan terusnya Ada filsuf dari Inggris Juga nanti Filsuf dari Jerman Dan filsuf dari Amerika Jadi ini sudah lama Istilah literasi digital Jadi ada triple filter test Dari Socrates Pertama Filter of Truthfulness Is it true? Jadi kalau kita terima Berbagai berita Terima berbagai informasi Coba cek dulu deh Apakah benar? Cari dulu Apakah benar? Cari ke semua-semua Terpercaya Mungkin ke News mainstream Seperti Kompas.com Detik.com Republika.com Dari Nuas School sendiri Atau bertanya Ke orang tua Bertanya ke guru Kalau benar Akhirnya lolos kan Lari yang kedua Filter of Goodness Apakah baik? Baik untuk adik-adik Apakah informasi ini baik? Kalau tidak baik Ya buang Tadi kalau tidak benar Ya buang Akhirnya Adik-adik tidak baca Informasi Karena sudah disaring Di pertama Kedua Kalau baik Terima Dan terakhir Filter of Usefulness Apakah berguna Buat adik-adik Apakah informasi Perang antara Ukraina dengan Rusia Berguna Saya mau tanya Apakah berguna? True Iya Perang antara Rusia dan Ukraina Itu Benar Terjadikan Berita di mana-mana Is it good Buat adik Oh Sudah Sudah Tidak Kurang bagus Soalnya Alhamdulillah Karena adik Belum masanya Belum masanya Sekarang belajar Pertempuran seperti itu Betul Itu masalah politik Masalah Aneksasi Masalah Ya masalah Macam-macam Dan itu Orang-orang dewasa Jadi sudah True Tapi tidak Good Sudah dibuang duluan Nah apakah Useful Tadi berita Ya tidak juga Contohnya apa Misalnya informasi Misalnya Apa yang lagi Trending sekarang Adik-adik Kakak mau tanya Terus yang Kena Ismaram Mr. Kids Master Gaming Coba Gaming apa Atau mungkin Informasi Perihal Misalnya Apa Kira-kira Kakak mau tanya Barang TikTok Ada yang tahu Vicky Naki Youtuber misalnya nah apakah tadi good Vicky Naki ya good karena Vicky Naki itu belajar bahasa Rusia dalam waktu beberapa bulan bayangkan adik-adik bisa enggak belajar bahasa misalnya Jerman, bahasa Swedia Noregia, bahasa apa lagi bahasa yang aneh-aneh, Afrika kira-kira bisa enggak belajar dalam waktu beberapa bulan karena gini Vicky Naki itu belajar dari Youtube, bayangkan kita bisa belajar dari Youtube artinya Vicky Naki berpikir secara kritis ya, jadi ada adik-adik kelas 4-6 ini harus pertama apa kalau ada sesuatu, adik-adik mau belajar misalnya, belajar misalnya bahasa Rumania atau bahasa Rusia, pertama adik-adik harus clarifying konsep, memperjelas apa itu bahasa Rusia latar belakang budaya Rusia bagaimana setelah itu kritisizing ya adik-adik harus kritisize bagaimana cara pengucapannya bagaimana berhadapan dengan orang lain bagaimana kita bisa sebagai native jadi pengucapannya enak ya bahasa Rusia dan yang tiga, constructing argument buat argument, why, 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 why bertanya terus, artinya export terus melalui Youtube, beli buku di toko buku tanya ke guru, bahasa Rusia apa sih ibu guru, pak guru, itu Rusia lataknya di mana sih dan seterusnya oke ya, jadi camkan ya ini ada triple filter test dari Socrates, ini sudah lama sekali ini berkaitan dengan literasi digital tentunya dulu tidak ada digital tapi ini masalah informasi yang kita sharing ya jadi sharing sebelum sharing sharing sebelum sebar jadi adik-adik sebelum sebar sebelum share, sebelum posting mana-mana, sebelum komen coba sharing dulu deh artinya cek dulu apakah benar informasinya kedua apa adik-adik apakah baik buat adik-adik kalau tidak baik, buang langsung apakah berguna berguna apa untuk pengaturan adik-adik kalau masalah perang ya saat ini belum berguna masalah minyak goreng ya urusan bapak, ibu, adik-adik gitu ya bukan urusan adik-adik gitu ya karena kan semua uang dari bapak, ibu dari ayah, bunda karena adik-adik belum berpenghasilan kalau adik-adik umur sudah 18 tahun ke atas itu boleh berpikir masalah perang masalah politik masalah apalagi masalah minyak goreng mungkin masalah IKN ya ibu kota Nusantara ada-ada yang tidak perlu mikirin sekarang yang dipikirkan apa cara belajar IPA, IPS apalagi SBK dan seterusnya dan seterusnya belajar bahasa gitu ya membuat robot terus gaming gaming tentunya dengan kita berpikir kritis ya tadi ya kita harus klarifying konsep dulu memperjelas konsep pertama ya cara berpikir kritis kedua kritisizing kita kritis semua tuh kita kritisi semua artinya bukannya secara ini ya harus secara wise bertanya dulu ke guru ke orang tua atau wali ya apakah ini bagus buat ade-ade dan terakhir apa constructing argument jadi buat argumentnya ade-ade buat argument sendiri buat ide sendiri jangan sampai ide orang diambil ya jadi ceritanya ini klarifying tadi terus kritisizing dan constructing itu ade-ade membuat ide sendiri bagaimana-mana membuat bla 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 word di Minecraft bagaimana Roblox begini bagaimana misalnya buat video Youtube dengan menggunakan apa video editor ade-ade ada yang Youtuber disini pakai video editor apa nih keaman-keaman 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 akhir acara akan jelaskan bagaimana ade-ade membuat karya ilmiah menggunakan WordPress gitu ya nanti ini bagus setujuannya nanti misalnya ade-ade sudah kuliah skripsi tesis disertasi ade-ade sudah paham gitu ya bagaimana ade-ade nanti bisa membuat karya tulis yang kira-kira susunannya bagus ada heading ada subheading kata-katanya ada user experience-nya jadi tidak asal tulis ini juga salah satu bagaimana kita nanti membuat karya tulis mungkin nanti ada di akhir kelas 6 ada karya tulis mungkin ya Pak Silvi ya kamera atau mungkin ade-ade ikut lomba apa dengan karya tulis mungkin nanti ade-ade bisa belajar bagaimana bukan hanya menulis ya tapi bisa muncul di halaman satu Google itu berkaitan dengan digital ekonomi ade-ade bisa eksis eksis secara positif tidak macam-macam tidak TikTok macam-macam terus segala macam bentuk-bentuk banyak sekali TikTok yang mungkin yang aneh-aneh oke sebelum beranjak saya mau buat mapping dulu ya buat mapping ya mind map ya pasti ade-ade sudah paham mind map itu apa ayo mind map apa mind map pikiran pikiran mau coret-coret disini mau ada pendapat dari ade-ade ya oke agak sampai lupanya kalau nyorek-nyorek gimana ya bisa coret maaf anotik anonet anotik 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 whiteboard whiteboard ada whiteboard ya oke nah sekarang kita buat mind map ya nanti kakak mau ada ide atau mungkin ada pengatauan dari ade-ade jadi kira-kira sampai di mana nih pengatauan ade-ade perihal digital literasi digital literasi digital anak dan teknologi di belakangnya coba kakak buat dulu mind map-nya oke kakak kakak sampai bingung nih buat mind map draw ya draw coba di tengahnya ini ada digital dulu ya digital digital atau literasi literasi digital sendiri mengapa literasi penting mengapa ade-ade penting literasi digital literasi digital anak sendiri ini salah satu bentuk bagaimana ade-ade bisa berarti kritis ya kreatif dan teknologi pasti di belakangnya teknologi nah kira-kira apa berkaitan dengan digital berkaitan dengan literasi juga anak apa ade-ade apa kira-kira neto kakak mau udah masukkan dari ade-ade ya nanti menjadi bahkan resources kakak juga buat program literasi digital anak selanjutnya kakak mau tahu bagaimana daya kritis dari SD ini di luar sana kakak apa yang kosong nih coba yang kosong apa apa yang berhubungan gaming boleh ya apa aja pokoknya apa aja metafers siap oh aku belum jelaskan metafers ya metafers oke apalagi yang berkaitan dengan digital literasi digital anak literasi jelas sendiri internet oke coba pelan-pelan kakak ini dulu ya boleh muka buku pak muka buku muka buku pak muka buku buku di muka sorry whatsapp apa ya buku di muka facebook oh muka buku facebook oke facebook ya facebook dan message ya ya oke ini facebook whatsapp 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 coba satu-satu tadi apa lagi whatsapp 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 agak beda ya discord whatsapp 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 itu salah satu messaging ya Oh ini ya Pak Instagram Oh sebentar Apalagi Putus ini Kakak pakai dua laptop ya Dua laptop satu HP dan kebetulan putus Coba kakak join sebelah sini ya Ini salah satu teknologi ya Teknologi artinya apa? Teknologi nggak selalu smooth Jangan nanti adik-adik marah-marah Ayah bunda ini kenapa kok langsung ngeheng Internetnya putus Kebetulan sebelah kanan kakak ini internetnya putus Oke kakak coba join sebelah sini ya Kakak pakai backup nih Ada satu laptop sebelah kanan Dan tengah ada laptop Dan di depan kakak ada lagi laptop Sandanyi putus Sampai ngeheng Jadi kakak siap Buat apa laptop-laptop itu Pak? Kenapa? Buat apa? Apanya? Brandnya? Laptopnya buat apa? Iya laptopnya buat apa? Oh macam-macam Buat apa aja Kakak bisa rendering video di sebelah kanan Di tengah kakak bisa pakai Ngetik WordPress Dilihat topnya ada game-nya nggak? Ada Minecraft Ini sama Coba kita join sebelah sini ya Kakak join sebelah sini Mohon maaf ya Nah ini kan menunjukkan Artinya Bahwa teknologi nggak selalu smooth ya Makanya perlu password di depan ya Kalau nanti kita diserang hacker ya Mungkin kakak diserang hacker mungkin ya Atau ada virus diserang Atau ada malware ya Itu penting ya Nanti bisa disusupi Trojan Horse Terus itu virus yang ngendep dulu Setelah itu ada time bomb ya Mungkin di waktu hari apa Bisa muncul virusnya Virusnya Oke Coba kakak join di tengah sini ya Tadi apa lagi selain perihal digital Terus perihal literasi digital anak Perihal teknologi itu sendiri Oke Sudah tampil ya Coba kakak Mohon maaf ya Kak Sylvie Iya kak Oke kakak share lagi tadi ya Ini pentingnya mind map ya Jadi bagaimana adik-adik bisa berkreasi Berperkritis dari mind map Jadi mindnya adik dituangkan Adik-adik dituangkan dalam kertas Atau dituangkan dalam whiteboard tadi Oke kakak mulai lagi Oke tampil ya Sudah terlihat kak Ida Sudah ya Ini bagaimana kakak dengan begitu cepatnya gitu ya Sebelah kanan ngeheng Pindah ke tengah gitu ya Nanti misalnya ada soal dari guru Misalnya dari guru nih Bu guru menaaf internet Tidak bisa menaaf Ya coba cari Dia pinjem HP Ayah Pinjem HP bunda Jangan sampai adik-adik Mentang-mentang HPnya ngeheng Tidak ngerjain soal gitu ya Jadi mentang-mentang sekolah di rumah Ya bodo amat gitu ya Bilang aja Bilang aja HPnya ngeheng gitu ya Padahal ya Kita harus siap ya Berpikir kritis ya Kita harus jujur kepada guru Pada orang tua Atau wali ya Oke saya share lagi ya Saya buat lagi mind mapnya Tadi ada literasi digital ya Literasi digital sendiri Pasti dari digital Terus ada literasi digital Payung besarnya Ada literasi digital anak Sub-nya Ada teknologi di belakangnya ya Tadi apa? Metaverse Wah langsung loncat Metaverse Apa lagi ya adik-adik? Discord Facebook Facebook Discord Saya pernah di-bank Di-hack Saya pernah di-bank Saya pas lagi menter Saya pernah di-bank Ada Ada Saya pernah di-bank Saya pernah di-bank Kok gak ada yang punya pelajaran ya Digital learning mungkin Perpustakaan digital dimana gitu Ada yang tahu gak? Tau Apa Ruang guru Ruang guru Nah ruang guru boleh Nah itu kan menarik Ruang guru ya Ruang guru sekarang Saya gak pake pak Ya ada Brandly Brandly Ini berbayar ya adik-adik ya Tidak salah ya Bayar pak Ruang guru Males Berbayar Saya mending Les aja Pembelajaran gak sih gimana sih Ya Boleh ya Ini kan digital learning Bisa les dengan guru sendiri Kan ada guru Guru di sekolah SD kan Buka les sendiri kan Baris di rumah Atau apa Ruang guru boleh juga Atau Zenius Atau les lah Mungkinnya les ya Les 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 Apa lagi? Mengenai pelajaran apa lagi nih Kira-kira? Ayo aplikasi quiz Yang sering kalian Kira-kira apalagi kakak mau tahu ini dari mainnya adek-adek yang di kepala adek sekarang ini apa nih kira-kira muni digital literasi teknologi di belakangnya gitu ya dan jangan lupa wii chat 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 mainnya gacha pak apa kakak dateng koding 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 siapa yang ngoding disini siapa yang programming ada tuh pak kaya anak koding apa reading eh scratch scratch bikin animasi oh bikin sendiri ya HP ya java kak atau pakai apa pakai piton kak atau pakai apa gitu kalau misalnya bikin animasi Pak Bomi tepat oke animasi ya oke coding ya koding kan bagus ya koding ya koding artinya kan ada digital skill di sana ya digital learningnya dimana bermacam-macam ya pecah melalui YouTube dan segala macam investasi pak digital drawing itu termasuk kategori sebagai ini ya gambar pakai itu pak ما tidak terakhir Buttons oke 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 dan jangan lupa ya literasi digital anak kita dalam sini gitu ya tadi ada apalagi ada apa aja, ada digital security pokoknya PAM ya, ada dia digital security nomor satu, keamanan nomor satu bagaimana adik bisa berselancar dengan enak tanpa aman, penting kan kalau rumah itu dikunci di depan kalau perlu berlapis-lapis, kunci gembok di pagar depan, kunci di ruang tamu, di kamar dikunci pula akhirnya aman kan, aman dari penyusupan mungkin ya saya pernah kayak tapi kena pising nah, ini pising ya ini mengenai digital learning, jadi digital security ini kebanyakan perihal keamanan ya, Kak Silvi rata-rata keamanan ya ada kena pising makanya ada-ada, penting saya jangan sampai kita ujuk-ujuk langsung digital learning coba dia, paham gak, dicamkan digital security itu nomor satu ada antivirus ya dan segala macam ya oke, oke, kakak paham ya oke, sekarang kakak lanjut ke materi kakak ya ada metaverse dan di sana ya oke, nanti kita balik lagi di mind map-nya kakak stop share dulu coba kakak share lagi oke, sebentar ya ini kakak sudah dibuka oh tidak kakak share lagi materi materi literasi digital anak jadi literasi digital anak adik-adik ini enggak hanya hari ini aja enggak minggu ini aja enggak tahu nih, tapi seterusnya ya perkembangan digital itu begitu pesat jadi adik-adik ada metaverse bagaimana bahayanya bagaimana metaverse nanti adik bisa mungkin ujung-ujungnya nanti adik-adik langsung nyemplung ke pemulihan digital ya jangan sampai ya adik-adik pemulihan digital adik-adik udah kerasukan istilahnya apa ya istilahnya itu sudah dalam dunia hiperrealitas ya, kira-kira ya oke kita lanjut ya tadi sampai di mana oke, tampil ya oke sudah tampil kak kak Idam kak Idam sudah banyak ya anak-anak yang memang masuk dalam masa pemulihan digital ya kak Idam ya karena kecanduan cukup banyak kak berdasarkan data cukup banyak ya kamera ya contohnya gini ada DMIG itu hampir setiap hari ya setiap hari itu ya permasalahan kebanyakan ya adik-adik ya dan orang tua enggak ada di sini kakak-kakak ya seperti kak Sherry dan kak Merah dan kak Silti ya contohnya kekerasan terhadap anak itu banyak sekali itu apa itu karena adik-adik banyak melihat mungkin karena begini ya Youtube itu apa aja ada informasi di sana gitu ya enggak ada penyaringnya adik-adik tinggal ketik apa aja munculnya aneh-aneh akhirnya apa kekerasan terhadap anak itu bukan kekerasan artinya mohon maaf yang melihat gambar-gambar yang tidak baik gitu ya di Youtube gampang tidak pantas nah itu tau kan karena Youtube itu penyaringnya susah ya makanya tadi perlu ya filter apa triple filter test tapi itu berbahaya daripada TV karena apa adik-adik ketika adik-adik masuk ke sumber-sumber yang tidak legit tidak legitimate tidak otoritatif virus bisa masuk adik-adik masuk ke site-nya underground adik-adik masuk ke site-nya hackers crackers itu kan bahaya kakak pernah ngalamin loh HP dark web kenapa adik-adik menginstall aplikasi tanpa beli tanpa melalui Google Play Store mungkin dari downloadan APK gitu pakai APK ada gak menginstall melalui APK oh pernah saya Pak jadi exploit hati-hati pernah Pak hati-hati kakak ingon kakak pernah seri kakaknya bisa beku ke layarnya akhirnya masalah keamanan kan jadi kamera 1 dan 9 ini sering sering jumpa ya keamanan digital di terakhir pemulihan digital tengahnya malah gak ada gitu kenyamanan gak ada polo asu gak masuk kecakapan juga mungkin quote-unquote kurang pembelajaran ya sosok digital akhirnya adik-adik ini berkutat di keamanan pemulihan keamanan pemulihan jadi penting adik-adik jangan sampai download dari teman-teman di share coba dong install melalui apk ini coba cari sumber yang legitimate sumber yang otoritatif seperti mungkin beli ada ya kakak pernah beli minecraft itu 100 ribu loh di google play store saya dibeli ada 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 berapa dolar kakak lupa jadi penting adik-adik coba dibeli dari sumber yang otoritatif nanti ujung-ujungnya apa keamanan digital ada virus di sana ada hacker di sana akhirnya nomor 2 adik-adik tidak nyaman tidak nyaman akhirnya bagaimana bisa kecakapan digital bisa terangkat pembelajaran bagaimana ap nge-hang laptop nge-hang tidak usah belajar gara-gara keamanan tidak ditangani dulu dan ujung-ujungnya langsung ke pemulihan digital oke nanti nanti next nah ini menarik ya adik-adik ya ada yang tahu PISA score kak Sylvie kak Mira mungkin kak Sherry PISA score kita sangat prihatin ya PISA score kita di tahun 2018 itu nomor 71 dari 70 8 negara misalnya ya ini sangat miris ya arti tingkat pembacaan kita kurang matematika kita kurang sains kita kurang dari 78 negara loh kita peringkat 71 gitu ya dan ini sangat miris ini tahun 2014 arti kita terus-terusan seperti ini artinya apa program literasi digital ini penting gitu ya penting bagaimana misalnya adik-adik pinjol masalah pinjol kan kemarin masalah apa lagi yang terakhir binomo dengar masalah binomo itu gara-gara apa literasinya kurang literasi keuangan terutama gitu ya jadi yang orang dewasa mungkin tidak lihat dulu apakah pinjol itu atau aplikasi binomo itu legit atau tidak apakah sudah di verify oleh OJK atau tidak sama dengan literasi digital apakah sumbernya legit ya apakah autoritatif kalau adik-adik tidak ada filter tes sokat tes tadi akhirnya apa akhirnya ya disarang virus adik-adik seperti kasus binomo itu hilang jutaan rupiah ya gara-gara tingkat literasinya kurang tidak bertanya ke guru dulu tidak bertanya ke orang tua dulu tidak bertanya dulu Kak Silvi tanya Kak Merah tanya Kak Sherly coba bertanya berarti kritis ya jangan langsung adik-adik nyemplung duluan insol dulu coba tanya-tanya dulu cari-cari sumber-sumber yang otoritatif jadi bagaimana kisah sekarang ini perihal ini masalah Indonesia jadi kita harus bareng-bareng melalui program literasi digital bagaimana adik-adik bisa punya skill yang bagus ketujuan daya kritis dan kreativitas dengan inovasi-inovasi yang baik nah ini salah satu yang bermain ponsel sebelum tidur ini salah satu kakak ambil dari beberapa Youtube jadi kebiasaan bermain ponsel sebelum tidur itu dapat menjemahkan insomnia siapa yang disini yang sebelum tidur atau sambil tiduran baca HP ayo lihat HP sambil tiduran dikurangi ya dikurangi karena nanti berbahaya untuk kata adik-adik itu jaraknya itu ya dilihat juga nah banyak ada ya ada 5 aplikasi smartphone paling seram banyak sekali bahkan di Google Play Store pun juga ada dan pastinya Google mengecek mana yang aplikasi yang tidak baik buat anak-anak akhirnya mungkin nanti di remove dan pasti nanti ada 5 situs terlarang yang paling seram jangan sampai ada adik mengakses seperti ini akhirnya ada adik seperti filsuf filsuf Socrates menjadi seorang apa ya istilahnya filsuf filosof berbicara kritis kritis konstruktif argument kenapa harus bertanya harus ada filter triple filter Socrates tadi ya apakah benar apakah baik apakah berguna adik-adik harus menjadi filsuf buat ide-ide yang cemerlang ide-ide sendiri tidak meniru orang lain tidak menurut teman-temannya yang berbegit kritis caranya dengan mencari informasi melalui Google tentunya sumber-sumber yang tadi makluritatif dan sumber-sumber yang kepercaya ini materi cukup panjang ya adik-adik dan tentunya ada permainan yang bagus seperti tilt brush ada iron ada robot juga dengan AI AI-nya ya nanti metaverse dan iron board dan siapa yang disini mungkin ya adik-adik yang perampuan siapa yang jadi youtuber mungkin seperti Anastasia Kinyazeva pernah dijuluki gadis tertantik di dunia ini tidak masalah ini bagus juga adik-adik atau seperti Brianna Yon dimana kecil populer di media sosial terus ada Li Haru di Indonesia ada Tatan di judul kisah Indonesia saya suka nonton Tatan dulu pas masa kecil sekarang nonton Viki Naki iya pokoknya juga waktu kecil sekarang tidak lagi adik-adik tidak pernah melihat youtuber yang seusia dengan adik-adik malah di atasnya seperti Viki Naki ini postingan Kak Seto bagaimana pola asu yang baik untuk anak menurut Kak Seto nanti Kak Seto akan paparkan di jam 3 nanti atau setengah 3 dan UNICEF Indonesia sendiri tiap anak berhak mengakses informasi bermanfaat dan ramah anak dari beragam sumber sumber-sumber yang otoritatis mulai dari media cetak juga bisa buku-buku di sekolah hingga media digital jadi tidak melulu digital buku-buku penting juga karena bumbu itu sudah sangat wide ada penerbit yang autoritatif sudah legitimat jadi tidak melulu melalui digital buku itu penting juga bagian sebelah kanan biasa main gadget banyak anak takut pegang pensil mungkin gemetar jadi perlu diadab pemulihan digital melalui grafologi nanti mungkin ada lain waktu mungkin akan bawa seorang ahli grafologis bagaimana dengan tulisan tangan kemampuan adik-adik bisa ditingkatkan banyak sekali mungkin dengan hipnosis mungkin dengan terapi-terapi yang lain tentunya ini additional tidak perlu-perlu amat tergantung oke coba tadi dan bahkan ini ya di Unicef Indonesia di Instagram kakak capture kemarin jadi ini gara-gara media-media sosial yang pola maka tidak sehat yang didonominasi makanan tinggi gula lemak dan garam akhirnya apa pegemukan pernah gak adik-adik melihat iklan di Youtube iklan di Instagram iklan di Facebook terus adik-adik langsung beli makanannya gara-gara termakan gitu termakan iklan pernah gak adik-adik seperti itu pernah jadi penting adik-adik ya jadi penting bertanya dulu ke orang tua bertanya ke guru Kak Merah Bu Merah Bu Shirley apakah ini bagus makanannya ini saya lihat loh di TV saya lihat di Youtube saya lihat di Twitter saya lihat di Instagram oh kata Bu Merah udah bagus ya adik ya udah bagus karena mengandung trans fat gitu ya dan segala macam yang bikin adik gemuk itu penting ya gara-gara media digital gara-gara medsos iklan itu kalau orang beriklan kan ada psikologi marketing diaduk-aduk main kita dengan apa namanya iklan itu pokoknya maksimas pleasure minima suffering jadi bagaimana anxiety desire kita diaduk-aduk bagaimana kita takut-takut banget minat-minat banget itu salah satu kakak bermain juga di dalam marketing artinya karena kakak jualan akhirnya dengan copywriting yang kira-kira orang mau beli jangan sampai adik-adik terpancing jadi ingat ada triple filter test dari Socrates adik-adik harus jadi filsuf ini literasi digital pastinya adik-adik sudah tahu jadi secara umum literasi digital itu atau literasi adalah kemampuan ini kemampuan adik-adik bukan teknologi itu sendiri kemampuan seseorang adik-adik menggunakan ICT teknologi informasi bagaimana kemampuan ini untuk menemukan mengevaluasi adik-adik temukan di Google di Instagram di TikTok di Twitter apalagi sekarang dan lain-lain bagaimana adik-adik menemukan setelah itu mengevaluasi caranya bagaimana dengan triple test of Socrates apakah tadi pertama apa apakah ayo saya ingin tahu triple filter test of Socrates apakah benar informasinya setelah benar lanjut ke dua apakah baik buat adik-adik baik kalau baik lanjut ke tiga apakah berguna kalau enggak berguna ya buang saja atau tanya ke orang tua atau wali atau guru selama evaluasi membuat dan menghasilkan produce adik-adik buat ide sendiri dengan daya kritis secara radikal secara mendalam dan mengkomunikasikan dan komunikasi posting kemana upload ke YouTube posting ke IG dengan IG realnya IG live YouTube dengan YouTube shortnya apalagi ada Facebook sekarang Facebook ada Facebook real kalau enggak salah itu baru ya kakak baru lihat sebulan lalu ada Facebook real itu kan satu perusahaan Facebook dengan Instagram perusahaan namanya Meta dari Facebook sendiri tentunya dengan jelas dan akurat komunikasi jelas akurat jadi saring dulu sebelum sebar jangan buru-buru kita share jangan buru-buru kita upload nah ada tiga bagian terdiri literasi digital secara umum payung besarnya ada di payung besarnya di literasi digital di bawah ada literasi digital anak mungkin ada literasi digital untuk dewasa mungkin literasi digital untuk permaja sendiri adik-adik ini kan kategorinya Gen A ya Gen Alpha ada salah ya gen A itu benar-benar native-nya benar-benar gitu ya benar-benar lahir digitalnya udah ada kalau kakak ini lahir zaman jadul kakak Gen X kalau kakak itu lebih jadul lagi kalau tahun-tahun tahun-tahun Baby Boomers ada Baby Boomers ada Lost Generation Baby Boomers kakak Gen X ada Gen Y millennial terus ada Gen Z Gen Z centennial Gen Z itu mungkin 18 SMA ya sampai umur berapa terus adik-adik sekarang ini adalah Gen E Gen Alpha artinya adik-adik lahir sudah ada medsos lahir dunia digital begitu marak teknologi begitu cepat sekarang ada metafors jadi adik-adik kaget gitu ya kok ada begini ada metafors dan segala macam ya dan terakhir ada pemberdayaan ya empowerment oke ini pastinya ada framework-framework di luar sana ya pastinya centernya itu di diri-diri adik-adik sendiri ya Person Centered Digital Literacy di lingkar luarnya digital safety ingat ya ada digital security-nya ada digital well-being bagaimana nyaman apakah nyaman di depan laptop apakah nyaman di depan HP bagaimana tingkat kecerahan dari HP bagaimana tingkat kecerahan dari laptop ya jangan terlalu terang atur waktunya satu jam cukup istirahat sholat dulu sholat duha sholat apa lah suju syukur segala macam ambil wudhu jangan lupa ambil wudhu dulu ya atau berwudhu baca Al-Quran juz Ammah hapaling Al-Quran juz 1 juz 2 sampai juz 30 itu penting ya bersirat setelah itu bekerja lagi di depan laptop atau di depan apa ya terus digital identity identitas ini bagian dari digital security dan safety ya di tengahnya pasti ada manusianya center adik-adik sendiri ya bagaimana perannya begini adik peran manusia itu tidak tergantikan bisa digantikan kalau robot punya hati seperti manusia nah sekarang ada gak robot punya hati seperti manusia gak ada kan robot punya kolbu kita punya kolbu kolbu itu di dadar kiri kolbu itu isinya apa isinya taqwa dan fujur gitu ya fujur dan taqwa bagaimana taqwanya bisa tingkatkan ya fujurnya kita turunkan bagaimana fujur kita turunkan jadi kita hindari waswasah dari saytan waswasah artinya bagaimana dengan berzikir dan baca Al-Quran supaya taqwa kita semakin tinggi dengan taqwa kita bisa berumumah malah ya adik-adik ya jadi penting ya ada kolbu jadi kan robot gak punya kolbu ada gak robot punya kolbu ada gak robot yang punya kolbu saya pikir sampai kapanpun robot gak punya kolbu robot tuh gak punya ketakwaan robot tuh gak punya sikap fujur robot tuh dirancang diprogramming tadi siapa yang coding itu di coding oleh adik siapa supaya kita robot artinya ada AI disana ada artificial intelligence semua sudah dirancang dari awal bagaimana robot bisa menendang bisa berlari dan robot tidak punya ketakwaan manusia punya jadi penting ya manusia itu tetap eksis kita gak mungkin tergantikan dengan robot gak perlu khawatir ya karena yang penting mind kita kita harus punya mindset mindset yang positif bagaimana mindset positif tersita akhirnya menjadi behavior yang positif dari behavior menjadi karakter adik-adik karena behavior positif disiplin tinggi sikap taqwa yang tinggi di fujur di tekan akhirnya punya karakter karakter seperti Nabi Allah Muhammad s.a.w. kita mau seperti beliau Nabi besar Muhammad s.a.w. terus dari behavior karakter ada destiny ada tujuan adik-adik tujuan adik-adik mau apa nih mau jadi pilot kah di akhir nanti mau jadi apa lagi siapa yang disini cita-citanya ini pertanyaan kakak waktu dulu kecil nih paling jawaban kakak apa dokter insinyur pilot tentara itu aja yang ada dulu kalau sekarang siapa yang disini nama salah nama salah siapa yang disini dulu ada jawaban menjadi pemadang kebakaran jadi apa istilahnya saya lupa mau jadi polisi atau menjadi apa sekarang jadinya youtuber karena jaman sudah berubah menjadi apalagi programmer itu destiny ada adik-adik karena adik-adik punya mindset saya pengen jadi pemain di grapro jadi apa masih ini jadi pemain di grapro oh gitu ya jadi tentara pak saya oh tentara ini sekereta api pak oke oke penting ya aku mau jadi pembalap 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 oh iya keren macam-macam sekarang ya gak seperti kakak dulu ya cuma ada dokter polisi pilot udah itu aja sama insinyur ya kak Idam ya sekarang kakak malah digital gak ada dalam pikiran kakak itu dulu ya yang penting gini ada mindset yang positif jangan sampai mindset menjadi negatif ketakuan tadi ya di kolbu ada takuan dan fujur ada was-wasan dari setan karena dengan berzikir baca akuran supaya takwa kita menjadi kuat mindset positif menjadi setelah itu apa behavior yang positif ya artinya kelakuan kita tiap hari disiplin tinggi patuh kepada orang tua nurut kepada guru hormat kepada guru ada orang tua juga harus hormat ya terus apalagi menjadi karakter karakter apa karakter yang positif karakter yang disiplin karakter yang rajin belajar karakter yang selalu berpikir radikal mendalam karakter yang selalu berinovasi selalu berkreativitas dengan ide-ide yang segar selalu terakhir deseni tetapailah kita-cita ade-ade menjadi polisi menjadi youtuber youtuber putankop islami dan seterusnya banyak ya sekarang oke selanjutnya ini materinya cukup panjang ya kamera ya tapi kak pikir esensi sudah nangkep ya hakikatnya sudah nangkep ya literasi digital seperti apa nanti kakak share ya dan nanti di siang nanti juga kalau tidak sempat hari ini waktu ini terbatas kakak samakan juga ya kelanjutan hari ini pagi ini maksudnya di siang nanti kita bertemu dengan kak Seto ya ade-ade nah sebelum ini ya sebelum kakak lanjutkan mungkin saka ini dulu ya ini materinya cukup panjang ya ini hampir nyaris semua kakak jelaskan kakak mau kasih challenge ke ade-ade SDI Nurul sana kelas 4 sampai kelas 6 nah ini metaverse tadi ya metaverse sekarang kakak kebetulan juga ada di komunitas gerakan masyarakat perangi korupsi jadi di sana ada dewan pengarahnya ada Profesor Marsudi kalau ada yang kenal Profesor Marsudi itu adalah Profesor pertama IT di Indonesia beliau itu juga dewan pengarah BRIN ya badan riset dan universitas nasional saya sering ngobrol dengan beliau jadi kita nanti mengarahkan webinar nasional perihal metaverse dan fraud karena berkaitan dengan korupsi jadi metaverse itu dari kata meta dan first sendiri ya meta itu adalah dalam bahasa Yunani means beyond beyond artinya goib lah ya goib kan gak kelihatan ini di belakang kakak ini di belakang kakaknya goib nih ade-adek karena kakak gak tau di belakang kakak ada apa ini goib kakak gak tau peristiwa yang akan terjadi di jam 2 nanti itu goib itu adalah meta yang pure artinya ade-adek mungkin nanti berhayal dan first itu apa first itu dari kata universe artinya metaverse dunia meta dunia yang goib goib yang positif ya sekarang ini sedang di inisiasi oleh Facebook sendiri Microsoft insya Allah nanti ade bisa bergabung dengan Microsoft Roblox juga ya Roblox dan Epic dan yang penting begini ya metaverse itu means the digital living space jadi dunia ya space ya dunia lain dunia virtual melalui Google itu ya melalui VR bukan VR VR ya virtual reality ya melalui Google itu ya kacamata gitu kita bisa lihat dunia lain berikutnya dan disana kita bisa berbelanja bisa bersosialisasi bisa juga laser bisa belajar juga ade-adek belajar misalnya ade-adek belajar menggunakan metaverse nanti dengan guru ini kan masih dalam bentuk ini dalam bentuk proyek ya belum ada realnya dan ade-adek pastinya ada bahaya-bahaya disana ya seperti digital security tadi pertama apa some possible risknya apa cyberbullying disana kedua apa identity theft penculian informasi karena ade-adek misalnya tidak pakai password yang strong password passwordnya harus 5-8 karakter dengan komunikasi huruf dan angka dan special karakter A besar, A kecil, underscore, bintang, hash harus campur-campur jangan sampai passwordnya nama kata idam idam orang tahu username-nya idam pasti passwordnya idam benar langsung ketik idam masuklah hacker karena hacker punya database database-nya apa 1, 2, 3, 4, 6 sudah masuk database pasti langsung ke-hack dalam waktu 1 per second detik pasti ke-hack gitu terus apa lagi tanggal lahir jangan sampai pakai tanggal lahir jangan pakai nama username apa lagi jangan pakai pokoknya ciptakan ya kata-kata yang kira-kira menurut ade-adek misalnya gini ya kasih clue ya misalnya kakak selalu passwordnya itu yang orang yang tidak tahu cuman kakak tahu sendiri kakak tahu karena ada peristiwa hari itu penting buat kakak dan orang yang tidak tahu nah itu hacker pasti tidak tahu juga misalnya begini hari ini tanggal berapa 15 Maret 2022 nah coba buat kata-kata disini kira-kira nanti ini supaya kita tidak mudah ditembus oleh hacker kita gak kena tap di tengah jalan oleh hacker ya kita gak kena disusupi oleh virus-virus dengan malware-malware ya jadi password coba ade-adek camkan pakai gunakan kira-kira momen ade-adek yang penting kapan gitu ya nah misalnya kata-katanya apa mungkin bisa dibuat tanggal hari ini ya 15 Maret 2022 kan gak tahu hacker itu dan dicampur ya ada skor apa dicampur dengan yang kira-kira yang orang yang gak tahu cuman ade-adek sendiri tahu itu penting ya sampai sekarang kakak ada di kepala kakak ini kakak tahu hari A itu hari momen kakak yang penting cuman di tahun kapan kan hacker gak tahu kan di tahun 2006 hacker mana tahu tahun 2006 kakak ngapain misalnya kakak waktu ujian skripsi di tahun aku melupa tahun berapa ya 95 gitu ya terus ujian tesis tahun berapa 2002 gitu ya terus kakak pernah presentasi di depan Big Boss tanggal sekian nah itu hari penting buat kakak dan orang yang gak tahu tahunnya di belakang coba cari tahun di belakang di 10 tahun yang lalu ade-adek mungkin ya nah itu sebagai password ada ade-adek dan hacker saya yakin kakak gak tahu kakak pun gak tahu kan gitu kan peristiwa apa yang terjadi di 10 tahun lalu itu salah satu ini ya clue dari kakak ya cara membuat password yang kira-kira susah ditemus nah apalagi masalah fraud masalah addiction kecanduan gaming kecanduan main metafor kecanduan main VR ya itu penting ya jadi ada digital well-being sana atur tanya kepada orang tua atau wali tanya kepada guru bapak ibu guru bagaimana saya bisa kemampu laptop bagaimana nyamannya bagaimana jaraknya berapa posisi duduk bagaimana jangan sampai tiduran itu penting ya kedua tadi digital well-being dan masalah itu yang lainnya security privacy dan intellectual property concern ini masalah hak kita dan hak katen nah ini ya sebelum kakak beranjak ke challenge buat ade-adek ini teori dari kakak sendiri namanya SLIP versi 2 ini sering kakak pakai sekarang maparin di beberapa UMKM dan bisa dipakai juga buat ade-adek ada namanya SLIP slip kalau berhasil bisa dapat slip kwitansi kalau tidak berhasil slip terpleset gitu ya ade-adek S-nya apa storytelling atau sinopsis bercerita nge-vlog ini salah satu yang teknik yang maknyus maknyus untuk berjualan dan untuk ade-adek juga bisa ade-adek berjualan berjualan apa berjualan karya berjualan ke guru berjualan ke orang tua berjualan nanti mungkin ke dosen-dosen kalau sudah kuliah jadi branding ade-adek di mana personal brandingnya bercerita bercerita dalam fakta dengan nge-vlog ini salah satu yang teknik yang joss kedua localization coba deh jangan terlalu misalnya gini buat satu aplikasi penyasa seluruh Indonesia coba lingkungan RT dulu lingkungan sekolah dulu misalnya begini misalnya youtube channelnya namanya atau gini atau buat website misalnya SDI grup grup Nurul Hasanah Tangerang itu salah satu location menyebut kata Tangerang menyebut lokasi ada di tinggal itu salah satu teknik yang joss karena google sekarang dan method yang lainnya itu sangat menyasar postingan-postingan uploadan-uploadan perihal localization local wisdom ada di sana bagaimana nanti adik-adik di rumah ketok pintu kiri kanan teman-teman ada di kiri kanan yuk kita buat grup yuk secara lokal ini pentingnya dari lokal nanti ujung-ujungnya nanti ada inter-group di sana ada back-to-back dari google akhirnya apa Indonesia dan mendunia jadi pikirin dulu localization secara lokal jangan terlalu mikirin secara luas jadi ada act locally think globally but act locally kata-katanya sering terdengar jadi kita lakukan secara lokal dulu tapi pikirinnya globally ketiga inovasi innovation terus berinovasi youtube-nya misalnya selalu gunakan editor bumping bumping videonya dibuat beda-beda ada musiknya bermacam-macam jadi harus inovasi terus kreativitasnya yang tinggi ide-ide yang segar gitu ada dia tadi kritisizing juga ada sampai kita buat konsep konsep sendiri dengan argumen sendiri keempat personalization secara personal artinya apa adik-adik harus santun harus santun harus ada namanya reach R-E-A-C-H R-nya apa respect adik-adik harus respect dengan orang tua respect dengan guru respect dengan kawan sebaya E-nya apa empati timbulkan dulu rasa empati empati terhadap lingkungan sekitar sampah-sampah di lingkungan misalnya empati terhadap penyandang disabilitas empati terhadap misalnya apa lagi anak-anak tidak mampu di sekitar setelah empati apa A-nya audible kemampuan mendengar ada dia harus jelas dia harus mendengar dulu sebelum mengutarakan ide mendengar dulu kita lihat ide-ide dari orang lain ide-ide dari guru ide dari orang tua sebagai role model adik-adik setelah audible tadi C clarity setelah itu sampaikan dengan jelas dengan lugas dan terakhir halnya humble jangan lupa humble harus sopan humble halo ibu guru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu guru dengan tanda emotikon begini dengan tanda senyum jangan sampai halo ibu guru titik tidak ada emotikon segala macam itu penting humble karena gini ada kesan kalau kita hanya kecuali pembicaranya panjang ya Anda perlu lebih-lebih aman setiap hari emotikon tidak juga di awal di akhir saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu guru ibu guru merah ibu Shirley pakai emotikon begini terus pakai tanda senyum terus terakhir waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu guru emotikon lagi tapi di tengahnya tidak perlu kalau misalnya bertanya jadi kita harus humble secara personal itu ya ada-ada teknik pertama storytelling atau sinopsis ada-ada bercerita dengan kalau tujuan ini supaya apa kalau youtube-nya itu pakai nge-vlog kalau kalau narasi berupa blogger terus ada localization disana terus ada innovation dan personalization atau personal nah tantangannya apa buat ade-ade SD Sanurullah sana coba ade-ade ini caranya ini ceritanya ade-ade ini buat digital startup digital startup challenge ini seperti gojek cuman kan digital startup yang kecil-kecil aja tidak perlu seperti gojek dan segala macam tentunya ada traction-traction dilakukan gojek atau terkoloka atau digital startup yang lain pertama apa caranya empati dulu mengenal main mengamati selain empati apa kita melakukan sintesis ada tesis yang lain kita buat antitesisnya kita buat kita daya krisis kita buat antitesis akhirnya buat ada sintesis kita buat tesis baru karena ada sintesis tadi menemukan masalah menjauh masalah selain itu ide kita menemukan ide selain itu validasi ide ini validasi ide melalui guru melalui orang tua ibu guru pak guru ayah bunda apakah ini bagus buat saya apakah ini baik apakah berguna selain itu buat party typing jadi buat youtube channel sendiri buat instagram video atau reels buat di tiktok setelah ada ide ide tadi dan terakhir tes kita uji kita uji misalnya share ke kak merah share ke kak shirley kak kak kofi apakah ini bagus videonya apakah ini tulisannya bagus jadi adek jangan ujuk-ujuk langsung posting tanya-tanya dulu ke bu guru tanya ke orang tua dan wali karena bu guru orang tua atau wali adalah role model adek-ade kita harus ambil contoh kepada orang yang lebih dewasa kita karena mereka punya pengalaman jangan sampai kita tidak bertanya ke guru atau orang tua atau wali nah challenge-nya apa challenge-nya adalah adek-ade SD nurusana cari ide dulu tadi ya buat konsep bisa teknologi pendidikan perusahaan dan lain-lain tentunya dengan bimbingan orang tua dan guru lalu buat website bisa website gratisan seperti blogspot.com wordpress.com setelah itu buat web seperti aksarajiwa.com ini website startup digital kakak bersama kakasih itu dan beberapa psikologis dan bulan depan kak Edam dan kakasih itu akan periksa kira-kira ini bisa gak startup ini dalam bentuk web web biasa atau nanti kalau youtube mungkin nanti kelas 1 dan kelas 3 kalau kelas 4 dan kelas 6 kakak pikir buat web nanti adek-adek berkarya melalui tulisan-tulisan nah kira-kira ada pertanyaan gak adek-adek perihal challenge dari kakak ini silahkan silahkan yang ingin bertanya ada yang bertanya challenge karena literasi digital ini gak perlu hari ini whatsapp-nya boleh itu isinya itu apa saja ya contohnya ada ya itu di poin kedua coba klik aksarajiwa.com ini perihal psikologi kakak bangun bersama Kak Seto dan beberapa psikologis ada kawan kakak juga seorang dokter klinis jadi perihal psikologi disana juga ada literasi digital anak ya boleh mungkin dibuka kak agar anak-anak dapat gambaran ya karena ini kan akan membuat website bisa berkelompok kalau satu sekolah boleh berkelompok boleh sendiri satu kelas boleh satu sekolah juga boleh gak masalah ya bagaimana bagaimana nyamannya oke coba kakak ini dulu ya kakak share dulu Bapak Ibu Guru mohon diperhatikan ya nanti agar bisa mendampingi kelasnya masing-masing ini penting ya adik-adik ya bagaimana adik-adik bisa membangun sikap kritis buat ide baru buat kreativitas baru caranya bagaimana ya caranya begini caranya dengan membuat website ya bisa gratisan bisa berbayar ya silahkan cari-cari sendiri ya jangan tanya kakak kak ini webnya dimana ya cari sendiri mohon maaf oke tantangan diterima ya anak-anak tantangan diterima setuju semangat tantangan diterima kak Ida ini wajib siap Bu Mira enggak wajib enggak wajib tapi ini pengalaman menarik harus ikut harus ikut tantangannya ya kelas 4 1 siap ini wajib betul enggak wajib 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 nanti berkat apakah adik-adik destiny punya takdir yang diakhir nanti bukan diakhir adik-adik mau jadi apa wajibnya di sana karena adik-adik punya destiny supaya mencari untuk secara positif jadi behavior positif jadi karakter yang positif akhirnya ada destiny oke belum saya takut secara sorry saya bakal share dulu oke mana apa bakal share webnya sudah tampil kah oh belum sudah pak nah ini ya ada gambaran ini penting ya bagaimana daya kritis bisa dibangun di sini jadi kakak hanya mengarahkan ya mengcoach adik-adik mengarahkan supaya bisa timbul daya kritis melalui ide-ide yang segar ini kan ide ya ide bagaimana membuat startup digital startup digital jangan dibayangkan seperti gojek ya ini kan tahun awal prototyping syukur-syukur nanti ada yang invest ke adik-adik kalau menarik kan ada saya bikin web saya bikin coding pak kalau web ya coding boleh saya bisa bikin web coding nah coba dibantu deh oke siapa tadi yang bicara yang bicara siapa aku mau catut Alvis pak Alvis kelas berapa kelas 53 oke bisa bantu yang lain gak bisa bantu yang lain gak yang gak bisa coding buatin boleh di spotlight bisa-bisa banget si pak kalau kalau perang ya siapa Alvis Alvis sebentar di spotlight dulu ya oke sebentar Alvis Bumeyra spotlight ya biar teman-temannya bisa lihat dan juga bisa kayak idamnya bisa lihat oke mana ya namanya Alvis oke sudah di spotlight oh sudah oke oh ya ini ya gambarannya mungkin contohnya ya contohnya Asra Jiwa kalau mau cari berbayar silahkan saran kakak yang berbayar kalau berbayar itu jangan tanya kakak ya kak berbayar bagaimana atau kak bikin enggak enggak kakak mau bikin bayar bulanan pak bayar lebih aman tahunan lebih aman ya tahunan pasti patungan dong jangan sampai patungannya 10.000 per orang dikumpulin berapa jangan terlalu ngeluarin terlalu banyak ya 100.000 jangan 10.000 aja lah atau 5.000 silahkan patungan jangan tanya ke kakak kakak buatin dong enggak atau mau buatin kakak mau tau aja bagaimana adik-adik bisa membuat web ini cari-cari sendiri hostingnya di mana atau yang gratisan monggo pakai blogspot.com ada yang gratisan pakai wordpress.com ini contohnya kira-kira ide apa ya yang muncul ini itu kan itu kan tadi perihal tadi diaviskan cara buat webnya kontennya seperti apa isinya seperti apa terbayang enggak adik-adik kontennya seperti apa contohnya apa ada satu kelas mungkin buat startup digital perihal apa ya apa ya kak Mirah tentang pelajaran boleh dong kak sharing boleh pelajaran fisika misalnya apa tapi pastinya kira-kira karena masih SD belum ada fisika contoh gini ya oh kakak visi di rumah tiga monitor wow keren contoh gini kakak kasih contoh ya misalnya sekarang lagi marah karena gini ya sekarang ada investor yang bisa di luar sana mereka mau invest ke startup kita yang perihal AI artificial intelligence contoh begini contohnya misalnya ada manfaatin internet of things misalnya ada dulu kakak sisi-sisi buat karya ini buat suatu alat internet of things kira-kira sensor begitu kakak di computer engineering dulu backgroundnya misalnya gini ada kolam akwarium akwarium dibuat perangkat kira-kira mengatur airnya bagaimana mengatur pakan pakan ikan di akwarium bagaimana pakai alat mungkin alatnya beli di di glodok sana mungkin ada kali ya gitu ya alat glodok sana pastinya nanti itu perjalanan teknologi ade-ade nanti dibuat website-nya misalnya teknologi pakanrobot.com nah gitu ya itu kan startup kan nanti pakan misalnya pakan ternak ayam bisa jadi misalnya buat robot untuk mengatur pakan ternak ayam ada pake internet of things kira-kira jam berapa dikasih makan jam berapa dikasih telur yang diambil diukur dengan sensor-sensor ini agak tinggi ya ade-ade ada ide kelas 4 ada ide untuk isi website silahkan isi kontennya apa ini bisa dibantu Alvis ya Alvis jangka banget atau bisa pake yang gratisan blogshop.com bisa pake ade-ade gak perlu bikin bayar kalau berbayar lebih bagus lagi kalau anggaran terbatas atau ayah bunda oh gak bisa gak bisa jajan kamu berapa 10 ribu cukup ya ya terima saja dari ayah bunda nanti bisa pake gratisan ada ide gak aku mau tau nih sampai sekarang belum ketemu ide nih belum ketemu nih kira-kira mau kotak silahkan kelas 4 ada yang ingin menyampaikan idenya nanti untuk konten website-nya ingin apa ya kontennya seperti apa idenya seperti apa misalnya begini lagi aku mau catat nih cara koding cara ngebuat koding kodi oke manfaat website itu sekarang udah membuat animasi koding pak yang animasi siapa tolong namanya ngeraka ya koding pak koding pak saya bisa berkoding pak kalau tadi koding satu ya gimana pak koding koding apa kodium ya kayak project kalau gini kalau gini kalau gini koding cara membuat database database sekolah itu yang membantu guru kan ada yang bisa database sekolah artinya tinggal input di webnya nah coba ya kamera ini buat yang ngomong tadi siapa tuh Alvis Alvis buat kamera untuk buat database sekolah bukan sekolah lah sekolah mungkin pekerjaan sekolah database kelas mungkin ya database kelas atau mungkin database ekstrakul ekskul mungkin database siapa aja yang ikut pencaksilat ya siapa aja mungkin yang ikut apa disana ada pencaksilat atau gimana karate ketika pandemi belum ada kak jadi ekskul kami koding kak oke koding mungkin koding untuk buat database database bagaimana nanti di input orang tinggal searching oh ternyata misalnya Alvis silatnya sudah sampai sabuk berapa kelihatan kan peringkat berapa itu penting ya karena searching penting itu database salah satu big data big data awalnya dari sana karena apa ada database di sana database melebar dengan flat file-nya ada database suara bisa diambil kenapa disebut big data karena ada suara di sana ada data mentah ada raw data tercampur lah datanya kan gak mungkin software nyambur akhirnya ada big data ada aplikasi di sana bagaimana adanya-adanya bisa membuat inisiasi big data kecil-kecilan big data kelas nah coding ya apalagi tadi animasi apa ya siapa yang tadi menyampaikan animasi siapa Raka Raka mau isi kontennya tentang animasi ya animasi untuk animasi apa Raka animasi yang bisa gerak-gerak untuk untuk keperluan untuk keperluan blender Pak bikin animasi Pak saya juga bikin animasi Pak nanti 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 tinggal buat nama penting ya namanya apa namanya yang kira-kira ada nilai jualnya tadi kan seperti misalnya coding database misalnya nama aplikasinya dataclass.com atau data apa atau data apa ya pokoknya dikreasikan data blablabla .com data blablabla .net data blablabla apalagi ID gitu ya ada yang lain kelas 6 kali ya kelas 6 mungkin dari kelas 6 coba adek coba dari krisisnya bagaimana kakak baru dapet tadi animasi dari Alvis coding terus apalagi baru dua penggambar menggambar gambar bagaimana gambarnya timelapse timelapse kakak kasih bocoran ya coba ada yang buat misalnya cari informasi perihal tempat-tempat wisata di Jakarta atau Jabodetabek sebagai timelapse timelapse ditulis timelapse apalagi setu di Celaduk ada setu apalagi di kota tua ditulis disana akhirnya nanti adek-adek buat apa buat metaverse dibuat misalnya video disana mungkin berkunjung disana di videoin video di upload ceritanya adek-adek itu buat startup digital perihal seperti Trafaloka cuman secara digital apa istilahnya metaverse nya lah jadi bagi sekarang kan lagi pandemi ada batasan-batasan jadi misalnya yang lain bisa lihat kota tua di webnya adek-adek bisa ngeliat monas gak perlu berkunjung kesana nah siapa yang mau buat tuh kemarin kita habis virtual video trip juga itu kalau adek-adek berkunjung coba buat video singkat atau mungkin tempat jajan tempat jajan apa kerak telor dimana tempat jajan apa lagi tempat jajan yang populer kalau diajak orang tua jajan coba di videoin buat aplikasi ini tempat jajan populer akhirnya apa buat satu aplikasi yang namanya jajanan.com tapi adek-adek harus berkunjung harus jajan bubur enak di celeduk dimana jadi kan informasi buat orang orang banyak cari loh tempat gini ya coba ya contoh gini ya coba kakak mau share oke kakak mau share coba ada yang bisa bantu kakak ketik di kolom google bubur ayam enak di pulau mas ada yang mau bantu kakak ada yang pernah cari adek-adek pernah cari ketoprak enak di celeduk enggak ketoprak padang enak di celeduk pernah adek-adek ketik itu atau ayah bu mungkin cari ya makanan ya restoran yang enak di bogor nah nah ya itu kenapa cari seperti itu carinya gimana coba coba restoran terenak di bogor coba tolong bantu kakak cari di youtube boleh juga ya coba cari di youtube ya sekarang kan zamannya zaman video viewing apa-apa youtube youtuber banyak youtube cukup populer dan cukup josh ya cukup bagus buat adek-adek yang kira-kira bisa muncul di alaman satu google paling cepat pakai google ya bubur ayam bubur ayam ya bubur ayam enak di pulau mas ada yang bantu kakak di pulau mas ya di youtube aja carinya youtube ya bubur ayam enak di pulau mas mas ada yang mau bantu apa apa aja yang muncul malah jadi nginget jadi penangin keluar bubur ayam kalau aku sih suka bubur yang kompleks bayang bubur ayam selamat apa aja yang muncul bubur ayam selamat kak idam uburnya kak idam ujin waktunya 10 menit lagi ya kak oh oke kalau kakak kalau kakak maafarin ya gak kenal waktu ya emang masih ada pembelajaran lagi kak maaf masih ada pembelajaran kur'an soalnya kak idam jadi insya Allah akan selesai 10 menit lagi mungkin kita bisa berikan waktu untuk tanya jawab ya misilvi ya ya oke jangan lupa ya challenge dari kakak challenge dari kakak sendiri dari kakak itu juga ya ini pr buat adik-adik kelas 14 6 buat website ya nanti bisa bertanya juga minta kamera nanti kamera tanya ke saya gitu ya bagaimana langkah-langkahnya bagaimana ini penting ya bagaimana daya kritis bisa dibangun caranya begini caranya buat satu startup digital membuat suatu aplikasi boleh dibilang aplikasi ya dalam bentuk website ya kan dari website nanti kita beralih ke app app kan lebih advance ya coba web dulu deh yang sederhana bisa pakai web yang gratisan bisa pakai web yang berbayar oke mungkin Kak Sirti mungkin kakak pikir cukup sekian kalau sudah bikin website-nya diapain terus ya nanti Kak Sirti dan kakak sendiri uji kakak lihat ya nanti bisa kakak sampaikan ke pihak-pihak lain insya Allah mungkin bisa bantu ya adik-adik ya ini kan salah satu mempunyai daya kritis adik-adik bagaimana destiny-nya mulai dari sekarang bagaimana nanti dari sini adik-adik bisa tahu bagaimana membuat skripsi yang bagus bagaimana membuat tesis yang bagus bagaimana membuat disertasi yang bagus jadi adik-adik punya bekal dari sekarang dari SD ini ya dengan daya kritis tadi dengan ide-ide yang segar melalui media digital seperti website tadi dari mulai sekarang dari mulai sekarang ya ya begitu Kak Sirti baik Kak Masya Allah Alhamdulillah terima kasih banyak Kak Idam atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua semoga semoga kita bisa mendapati ilmu hari ini yang cukup sangat luar biasa ya tentang digital jadi kita itu tidak sembarangan menggunakan digital harus mempunyai etika dan kedisiplinan juga baik mungkin untuk kita buka untuk sesi tanya-jawab dulu ya Kak ya silahkan siapkan cepat maka dia yang berkesempatan untuk bertanya jadi diberi kesempatan dua siswa ya nak dua siswa atau siswi yang ingin bertanya silahkan di raise hand ayo yang ingin bertanya pada Kak Idamnya langsung oke ya darah Kak siapa lagi yang ingin bertanya headline-nya kapan bikinnya oke Anan baik Raka silahkan deadline-nya kapan bikinnya dan kalau udah submit-nya kemana bulan depan bulan depan puasa ya mungkin sehabis puasa mungkin ya karena kan kegiatan di bulan puasa Kak Sifil mungkin banyak ini ya kegiatan mungkin baca akuran segala macam ya mungkin sehabis lebaran mungkin ya siap-siap karena bulan depan sudah puasa kan kegiatan mungkin lebih banyak ya di Nurul Asana ya tadi ada yang bertanya Kak Sylvie melalui komen mungkin udah ada Kak belum ada Anan Miss Anan oke ada pertanyaan lagi Kak dari Anan 62 Anan silahkan silahkan Anan apa itu main map Gaida apa itu main map main map peta pikiran tadi ya peta pikiran kan artinya apa ide-ide awal dari Anan ya peta pikiran artinya tuangkan dulu dalam satu lembar satu lembar kertas gitu ya satu lembar kertas kayakkan lembar kertas gitu ya main map ada yang di mainnya pikiran Anan ya tuangkan dulu deh di kertas dalam bentuk bulatan-bulatan kiri-kanan apa sebelum nanti dituangkan ke website atau melalui full chart atau melalui block diagram kan dari main map kita melalui block diagram selanjutnya ada framework sendiri kerangka kerja terus ada mungkin ada roadmap ke depan bagaimana dan buatlah website tadi gitu ya challenge dari Kak Idam dan Kak gitu coba deh mulai sekarang coret-coret deh Anan coret-coret melalui selamar kertas gitu ya selamar kertas atau bisa menggunakan ipad segala macam ya tulis-tulis deh ide di tengahnya apa terus kiri-kenannya apa apa yang diperlukan terus apa kesuditannya apa terus apa isinya ada suat analisis strengthnya di mana weaknessnya di mana ada threatnya ada ancaman dan segala macam segala macam kiri-kiri di kepalanya Anan tuh adanya apa aja dituangkan dalam satu kertas dulu gitu ya ada lagi Kak Silvi ada lagi yang ingin bertanya tidak oke sepertinya cukup idam mungkin nanti dilanjutkan penasarannya di yang nanti ya Kak iya betul nanti Kakak ada seri pengaparan ya sebelum Kak Sito ya anak Kak Sito hadir pukul 3 sedangkan mulanya pukul 2 ya Kak Silvi ya iya betul Kak jadi jangan lupa ya kalian nanti bergabung kembali di siang hari ini bersama ayah atau bunda kalian ya didampingi dengan ayah atau bunda kalian baik Kak untuk sesi tanya-jawab sepertinya cukup belum kita mengakhiri acara kegiatan pada pagi hari ini sedikit disimpulkan bahwa literasi digital itu secara umum adalah kemampuan menggunakan informasi dan komunikasi teknologi atau teknologi informasi dan komunikasi kemampuan ini untuk menemukan mengevaluasi membuat dan menghasilkan serta mengkomunikasikan dengan jelas dan akural dan tadi juga disampaikan oleh Kak Idam bahwa ketika kita menggunakan digital itu tidak sembarang kita menggunakannya harus ada etika dan kedisiplinannya jadi tidak sembarangan kita menggunakannya kemudian juga ketika kita memperoleh informasi kita lihat dulu apakah informasi itu benar untuk kita yang kedua adalah apakah informasi itu baik atau tidak yang ketiga adalah apakah informasi itu berguna untuk kita jadi sebelum kita sharing informasi tersebut maka kita saring terlebih dahulu saringlah sebelum kita sharingnya seperti itu Yana jadi kalian menggunakan digital itu ada waktu-waktunya juga tidak selalu kalian berjam-jam di depan laptop atau di depan handphone kalian jadi harus ada waktu yang kalian targetkan jadi tidak berjam-jam ya Kak Idam karena akan memperolehkan juga untuk kalian apalagi kalian usianya masih sangat muda ya Kak Idam ya ya betul baik Alhamdulillah acara kita pada hari ini setelah selesai oke anak-anak soleh-soleha sebelum kita tutup pada acara hari ini boleh kita bilang terima kasih kepada Kak Idam bersama-sama terima kasih terima kasih Kak Idam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tapi jangan lupa ya tugas yang disampaikan tadi oleh Kak Idam akan belum selesai jadi jangan lupa tugas yang disampaikan oleh Kak Idam tadi nanti akan di cek ya oleh Kak Idam jadi kalian harus membuatnya setelah setelah lebaran ya setelah lebaran oke baik baik nak kita meningkatkan selanjutnya yaitu doa penutup yang pada hari ini doa penutup akan dipimpin oleh Muhammad Fatan Amar Rashad kepada Ananda Fatan dari kelas 62 dipersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum baik teman-teman karena kegiatan kita pada hari ini kita selesai hari sama-sama kita membaca Alhamdulillah dan doa kepada Alhamdulillah 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 Assalamualaikum 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 Baik, Alhamdulillah selesai acara kita pada pagi hari ini Terima kasih yang telah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini Dengan penuh kepokusan dan telah mendengarkan dengan baik informasi yang telah disampaikan oleh Kaidam Tapi jangan lift dulu ya nak, kita akan ada sesi foto Ini selaku MC pada pagi hari ini Mohon maaf jika banyak kesalahan dari Miss Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, siapa yang ambil foto? Miss Lia? Terus bisa minta tolong Bu Merah nih, gala review saya, gak gelap-gelap Oke, semuanya ada lima screen Screen satu, senyumnya mana? Tiga, dua, satu Oke Wah, Renzo senyum manis sekali nak Oke, yang kedua Tiga, dua, satu, nol Oke Oke selamat menikmati